Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa bersama saya Henrik Mulyana Di channel Amja Foundation Kali ini kita akan Membahas Menafsirkan Buku yang ditulis oleh Nietzsche yang berjudul Jaratustra Saya sendiri Sempat merencanakan ini Beberapa kali untuk Membahas buku ini Tapi sangat begitu lama Untuk memahaminya Akhirnya saya mencari Video di youtube Anda pun bisa merujuknya ke sana Dijelaskan secara Ringkas Terperinci Oleh Setia Wibowo Romo Setia Wibowo Di Pada saat Apa itu ya Acara gelar Berdiskusi Dengan komunitas Salihara Nah Itu sangat membantu Karena saya dari dulu Jika untuk memahaminya Ya Setia Wibowo Yang Membuat Saya mengerti Seperti itu Nah Bagian pertama Itu ada Sepuluh poin Yang diberi judul Sebagai Prawacana Jaratustra Namun saya Tidak akan Membahas Kesepuluhnya Ini Mungkin Hanya beberapa Poin saja Tapi kita Tapi saya Ingin Kedepannya Bisa membahas Sampai Selesai Perasa Wicara Dan seterusnya Kita mulai saja Siapa sih Jaratustra Ini sendiri Nitsya langsung Menulis Seperti ini Ketika Jaratustra Berumur 30 tahun Ditinggalkannya Kampung Halaman Dan Danau Dinekatnya Dan Berangkatlah Ke Pegunungan Kesehariannya Ia tinggalkan Danau Mungkin yang biasa Dilihat Setiap pagi Dia juga Tinggalkan Kehidupannya Bersama Siapapun itu Dia tinggalkan Dan dia Mana Ke Pegunungan Disana Ia nikmat Gairah Jiwa Dan Kesunyiannya Selama 10 tahun Tiada jemuh Ia nikmati Yang demikian itu Tapi Akhirnya Berubah juga Hatinya Jadi Dia Nikmati Gairah Jiwa Karena Hakikat manusia Itu selalu ingin Mencari Nilai-nilai Luhur Mungkinnya Seperti itu Dan Jaratustra Ini sendiri Ingin Mengenal Siapa dirinya Dan Untuk apa Dirinya Ada Seperti itu Kemudian Suatu hari Ia bangun Bersama Pajar Lantas Menghadap Ke matahari Lalu Berkata Wahai Bintang Besar Apakah Bahagiamu Jika tiada Mereka Yang menikmati Singarmu Nah Ini Mulai Ke Aporistik Jadi Jaratustra Ini Diibaratkan Bintang Matahari Yang Yang Dia Sendiri Tak Akan Bahagia Seorang Jaratustra Jika Tak Ada Yang Menikmati Sinarnya Yang Kedua Sepuluh Tahun Lamanya Engkau Terbit Menerangi Guaku Engkau Akan Bosan Memancarkan Sinarmu Dan Menjalani Jalan-jalanmu Sekiranya Tak Ada Aku Burung Garudaku Dan Ularku Lihatlah Aku Sudah Penuh Melimpah Limpah Oleh Kearipan Laksana Kumbang Yang Terlalu Banyak Mengumpulkan Madu Aku Memerlukan Tangan Terulur Yang Hendak Menerimanya Disini Jaratustra Mencoba Memberikan Betapa Baiknya Nietzsche Mencoba Memahamkan Kita Dengan Kata-kata Yang Begitu Indah Begitu Dibalut Dengan Kata-kata Indah Yang Indah Estetis Nah Aku Laksana Kumbang Yang Terlalu Banyak Mengumpulkan Madu Aku Ingin Membagi-bagikannya Nah Aku Ingin Memberi Memberi Dan Membagi-bagikannya Sehingga Orang Yang Berbudi Di Antara Mereka Girang Akan Kedunguannya Dan Orang Miskin Girang Akan Kekayaan Mereka Ini Adalah Sebuah Hadiah Sebuah Hadiah Yang Akan Dibawa Reja Ratusta Kepada Siapa Kepada Manusia Yang Dulunya Ia Tinggalkan Seperti itu Untuk itu Aku harus Turun Kelembah Seperti Juga Engkau Dirembang Petang Apabila Engkau Masuk Kebalik Dan Menyinari Alam Bawah Engkau Bintang Yang Maha Kaya Jarat Terus kembali Sekarang Memuji Memuji Bintang Sebagai Maha Kaya Nah Orang Mungkin Seperti Jarat Rusta Ini Sangat Diapresiasi Oleh Nietzsche Karena Ia Menjembatani Manusia Kepada Hal Yang Nanti Unggul Manusia Unggul Atau Bion Lebih Menjangkau Kepada Hal-hal Yang Melampaui Melampaui Apa yang Ada Sebelumnya Seperti itu Aku Seperti Engkau Mesti Turun Kebawah Seperti Dikatakan Orang Yang Hendak Kutemui Di Bawah Nah Ini Perjalanan Masih Jauh Berkatilah Aku Engkau Mata Yang Tenang Mata Yang Tanpa Cemburu Mata Yang Juga Bisa Melihat Bahagia Yang Terlampau Besar Restuilah Piala Yang Hendak Melimpah Supaya Airnya Mengalir Keluar Dari Dalamnya Dan Membawa Cahaya Kegirangan Membawa Cahaya Kegirangan Kemana Mana Seperti Nietzsche Sekarang Menggambarkan Jared Tusta Ini Seperti Orang Yang Terlalu Melimpah Dengan Kearifan Atau Laksana Leb Apa Kumbang Yang Terlalu Banyak Mengumpulkan Madu Sekarang Dia Mengibaratkan Dirinya Sebagai Piala Yang Sudah Penuh Piala Penuh Dan Dia Hendak Apa Meminta Diberkati Agar Bisa Mengalir Bagaimana Air Yang Ada Di Piala Itu Mengalir Lihatlah Piala Ini Ingin Menjadi Kosong Lagi Dan Jarat Terus Hendak Menjadi Manusia Kembali Demikianlah Jarat Terus Memulai Perjalanannya Perjalanannya Turun Ke bawah Nah Itu Hanya Bagian Bagian Nomor Satu Dari Sepuluh Poin Dari Perawacana Yang Ada Nah Namun Untuk Memulai Yang kedua Ini Perlu Menghala Napas Panjang Karena Cukup Berat Kata-katanya Tapi Kita Jarat Terus Bagian Kedua Dari Perawacana Jarat Terus Turun Dari Pegunungan Itu Seorang Diri Dan Tidak Seorang Pun Berjumpa Dengannya Tapi Ketika Ia Tiba Di Dalam Rimba Tiba-tiba Seorang Tua Berdiri Di Hadapannya Ia Baru Saja Keluar Dari Pondoknya Hendak Mencari Akar-akaran Di Dalam Rimba Berkatalah Orang Tua Itu Kepada Jarat Tusta Aku Tak Asing Dengan Pengembara Ini Bertahun-tahun Yang Lalu Ia Lewat Di Tempat Ini Jarat Tustra Namanya Tapi Dia Sudah Berubah Dulu Engkau Membawa Abu Ke Gunung Apakah Sekarang Hendak Kau Bawa Api Ke Lembah-lembah Tidakkah Kau Takut Hukuman Bagi Pembuat Kebakaran Disini Hal Yang Natural Hal Yang Apa Ya Dalam Sosial Itu Emang Komunitas Itu Biasanya Tidak Ingin Seseorang Atau Salah Satu Individu Dari mereka Menjadi Radikal Mereka Itu Pengen Sama Kawanan Ketika Jarat Terus Ke Gunung Membawa Hal Yang Tak Berguna Membawa Dirinya Sendiri Yang Tak Berguna Kemudian Apakah Hendak Membawa Sesuatu Yang Akan Menimbulkan Perpecahan Nah Ini Pesimis Apakah Ini Akan Mengakibatkan Perpecahan Atau Kesalahpahaman Dalam Sebuah Masyarakat Ini Sebuah Kecemasan Dari Orang Suci Yang Berada Di Dalam Gunung Yang Kebetulan Berpapasan Bersama Jarat Usta Kita Lanjutkan Lagi Ya aku Kenali Jarat Usta Matanya Jernih Dan Sekeliling Mulutnya Tidak Tampak Kebencian Bukankah Dia Berjalan Dengan Langkah Penari Nah ini Langkah Penari Dikenalkan Penari Penari Ini Tidak Tidak Mudah Didefinisikan Secara Fix Dia Itu Tidak Mudah Dirumuskan Namun Dia Bisa Menjaga Keseimbangannya Dia Bisa Menjaga Dirinya Keseimbangannya Ke Apa Maksudnya Memahami Batasan Batasannya Sebagai Penari Sudah Berubah Jaratustah Telah Menjadi Anak Jaratustah Sudah Bangun Jaratustah Apakah Maumu Pada Orang Yang Masih Tidur Orang Yang Tertidur Menikmati Tidurnya Bekerja Untuk Tidurnya Yang Lebih Nyaman Apa Yang Hendak Engkau Datangi Kepada Orang Yang Masih Tidur Pastinya Orang Tidur Kan Aduh Ampar Jaratustah Ini Mau Ngasih Apa Sedangkan Kami Sedang Nyenyak Nyenyak Si orang Suci Ini Bertanya Mau Ngapain Jaratustah Seperti Dalam Laut Engkau Hidup Dalam Kesunyian Dan Laut Mengandungmu Astaga Engkau Hendak Kedarat Astaga Engkau Hendak Menyeret Lagi Badanmu Sendiri Nah Lihat Ini Kata-kata Aforistik Ini Sendiri Menggambarkan Bahwasannya Nietzsche Ingin Selalu Menggambarkan Hal-hal Yang Tak usah Dicari Ide Fix Atau Apa Makna Paling Benar Dari Kalimat Ini Semua Orang Yang Membaca Karya Nietzsche Itu Akan Menapsirkan Menapsirkan Ulang Menapsirkan Kembali Dan Akan Terus Mungkin Menemukan Hal Baru Atau Tapsiran Yang Lebih Relevan Karena Luar Biasa Penyajian Jaratus Menjawab Aku cinta Kepada Manusia Mengapa Kata orang suci Itu Aku Masuk Kedalam Hutan Dan Kesunyian Bukankah Karena Aku Terlalu Cinta Kepada Manusia Nah Ini Kata orang suci Kata orang suci Gini Sekarang Aku Cinta Kepada Tuhan Manusia Tidak Aku Cintai Manusia Bagiku Suatu Benda Yang Terlalu Tidak Sempurna Aku Akan Mati Kalau Cinta Pada Manusia Jaratus Kemudian Menjawab Apa Kataku Tentang Cinta